Tim gabungan dari Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan Densus 88 Anti-Teror Mabes Polri telah berhasil melakukan penggerebekan di sebuah rumah pembuatan senjata api ilegal di wilayah Sumedang, Jawa Barat pada dini hari Minggu 20 Agustus 2023. Aksi ini merupakan bagian dari upaya penindakan terhadap kepemilikan dan penjualan senjata api ilegal melalui platform jual-beli online. Operasi ini menghasilkan penangkapan dua orang tersangka serta menyita puluhan senjata api dan airsoft gun, ratusan butir peluru, dan mesin bubut yang digunakan untuk pembuatan senjata. Sebelumnya, petugas juga berhasil mengamankan dua tersangka di wilayah Ngawi, Jawa Timur. Tim gabungan masih terus melakukan pengembangan kasus ini dan melakukan pemeriksaan intensif terhadap empat tersangka yang telah ditangkap. Terima kasih telah menonton!